Hai Bapak dan Ibu untuk memperkaya diskusi kita hari ini kita dengarkan materi yang kedua kita sambut Pak Doktor Haji Cecep Taufikur Rahman MA kepada Pak Cecepdi silakan baik terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulullah Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma baad rabi syrahli sadri wa yasirli amri wahlul uqdatan bin lisani yafkahu qawli sadakallahul azim yang kami hormati pimpinan wilayah Majlis Tarjih Muhammadiyah para alim ulama para mujtahid persyarikatan Muhammadiyah Alhamdulillah pada kesempatan ini kami sangat senang mendapatkan kehormatan dari panitia untuk bersilatur fikir dengan para alim ulama Muhammadiyah di Jawa Barat ini terutama mengenai sebuah isu yang sebetulnya lumayan membebani pikiran warga Muhammadiyah mengapa demikian karena Muhammadiyah itu dijepit dari dua sisi yang sangat berat di satu sisi warga Muhammadiyah dikeluarkan dari ahlu sunnah wajah ma'ah Muhammadiyah dipecat dari ahlu sunnah wajah ma'ah padahal tidak pernah di-eskakan jadi ahlu sunnah wajah ma'ah mengapa karena Muhammadiyah ahlu sunnah wajah ma'ah itu jiwa Muhammadiyah yang tidak perlu SK dan mau dipecat dengan cara apa yang di sisi lain Muhammadiyah juga kesulitan karena ada orang-orang yang mengatasnamakan sama dengan Muhammadiyah ada kelompok tertutu yang sama dengan menyebut sama dengan Muhammadiyah sehingga di beberapa daerah-daerah di ranting-ranting Bapak Ibu itu mereka masuk ke masjid-masjid dan amal usaha Muhammadiyah mengatasnamakan Muhammadiyah setelah jamaahnya banyak baru berubah baju gitu dan ini menjadi sebuah persoalan di warga Muhammadiyah yang cukup serius Bapak Ibu salah satunya peristiwa pembakaran masjid Muhammadiyah yang di Aceh itu nanti kalau ada waktu akan kami ceritakan Bapak Ibu yang Allah muliakan tadi sudah disampaikan oleh Pak Doktor Hendar sangat detail dan sangat modern ya saya hanya menambahkan beberapa hal saja beberapa hal yang bersinggungan yang sudah dijelaskan oleh beliau akan saya lewat saja di PPT yang ada di tangan Bapak Ibu pertama yang harus kita ingat dalam membaca sejarah Al-Madaris Al-Kalamiyah dalam studi Islam itu adalah perlu ada pembeda antara Al-Ahzab Ad-Diniyah dan Al-Firoq Ad-Diniyah oke lagi ada pembeda antara Al-Ahzab Ad-Diniyah dan Al-Firoq Ad-Diniyah antara partai politik agama dan Madaris Madrasah Madrasah Firqoh Firqoh Agama yang ini sering kita campur aduk kedua-duanya ini saya baca dari tulisannya Doktor Abdul Halim Mahmud Grand Sheikh Al-Azhar di Mesir mengapa demikian? karena penting dulu setelah Rasulullah SAW itu meninggal dunia yang ada itu bukan Firoq Diniyah tapi adalah Ahzab Siyah Siyah antara siapa? antara mereka yang mendukung Abu Bakar sebagai khalifah pengganti Rasulullah dengan mereka yang menolak Abu Bakar sebagai khalifah pertama dalam urusan akidah mereka tidak berbeda pendapat jadi ini murni persoalan politik tetapi kita sering menyebutnya itu sebagai perbedaan akidah bahwa dalam perkembangannya kemudian nanti itu menjadi kelompok agama iya tapi kemunculannya mereka sebagai Al-Firoq Ad-Diniyah Al-Ahzab Siyah Siyah yaitu representasinya ada di Siyah dan yang kedua di Khawarij itu dua partai besar dua partai besar tapi tidak ikut pemilu kemudian yang kedua yang harus kita bedakan adalah Al-Firoq Ad-Diniyah aliran agama ini kita misalnya melihat ada Mu'tazila, ada Asyariyah, ada Madrasa Ibn Taymiyah dan lain-lainnya itu sebagai pengantar berikutnya sebagai bukti bahwa ada Ahzab Diniyah dan Firoq Siyah Siyah Bapak Ibu Imam Abu Hanifah Imam Abu Hanifah itu adalah Imam Ahl Sunnah tidak ada yang menolak itu tetapi beliau mengatakan beliau mengatakan dengan terus terang di depan penguasa yang lalim Bani Umayyah saya adalah pendukungnya Ali apa beliau Siyah? ya beliau Siyah tapi Siyah secara politik sekali lagi bahwa beliau orang yang mendukung Saidina Ali atau Ahlul Bayt menjadi pemimpin tapi bukan yang pertama waktu Abu Bakar melihat Ahlul Bayt zaman itu kan sangat diteksan dimana-mana dicari bahkan dibunuh Ahlul Bayt itu oleh Bani Umayyah maka Abu Hanifah terang-terangan membela Ahlul Bayt mengatakan saya adalah pendukung Saidina Ali artinya beliau adalah seorang Siyah secara politik tapi bukan Siyah secara akidah tentu saja ini makanya perlu kita membedakan dua terminologi itu kemudian kami ingin merefresh kita bersama tentang apa dan siapa Ahlus Sunnah Wajamaah itu ini supaya kita bisa memberikan rasa percaya diri kembali kepada jamaah persyarikatan kalau Bapak Ibu sudah ngelotok kami sangat yakin lebih paham dari kami tapi jamaah kita dibawa perlu diyakinkan bahwa Muhammadiyah tidak kurang ke Ahlus Sunnahannya kita lihat misalnya definisi Ahlus Sunnah Wajamaah di halaman 4 Bapak Ibu dari Ibnu Taimiyah kami ambil dari Ibnu Taimiyah orang yang disebut-sebut sebagai Bapak Salafisme dan Wahabisme Imam Ibu Taimiyah mengatakan Innahum Ahlul Hadithi Wal Ashar oke tujuh mereka adalah Ahlus Sunnah Al-Mahdha فَلَا يَدْخُلُّ فِيهِمْ إِلَّا مَنْ أَثْبَطَ السِّفَاتِ لِلَّهِ تَعَلَى tidak masuk ke dalam kelompok Ahlus Sunnah Wajamaah itu kecuali mereka yang beriman mengisbat sifat-sifat Allah SWT Muhammadiyah mengisbat tidak? oh tentu Muhammadiyah mengisbat masuk ke situ kemudian yang kedua وَقَالَ إِنَّ الْقُرْعَانَ غَيْرُ مَخْلُوْكَ kriteri Ahlus Sunnah yang kedua itu adalah yang mengatakan bahwa Kur'an bukan makhluk yang mengatakan Kur'an makhluk siapa? Mu'tazilah bukan Ahlus Sunnah Muhammadiyah mengatakan Kur'an makhluk? oh tidak Muhammadiyah jelas mengatakan bahwa Kur'an adalah khala-khalamullah jadi Muhammadiyah Ahlus Sunnah? Ahlus Sunnah kemudian وَإِنَّ اللَّهَ يُرَوْفِيْ الْأَخِرَةِ kita berkeimanan bahwa orang mu'min akan bisa melihat Allah di surga nanti وَجُوْهِ يَوْمَيْذٍ نَذِرَةِ إِلَى رَبِّهَا نَذِرَةِ لَا شَكَّفِيْهِ Muhammadiyah meyakini jelas meyakini yang tidak meyakini bahwa Allah bisa dilihat di akhirat adalah Mu'tazilah bukan Ahlus Sunnah kemudian وَأَثْبَتَ الْقَدْرَةِ mengimani takdir sekali lagi yang mengingkari takdir itu siapa? Mu'tazilah bukan Ahlus Sunnah Muhammadiyah meyakini وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأُسُولِ الْمَعْرُفَةِ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَالْسُنَّةِ dan keyakinan-keyakinan lain yang sangat dikenal di kalangan Ahlus Sunnah ini kami kutip dari مِنْحَجُّ سُنَّةِ kemudian bagaimana ulama Ash'ari memandang tentang definisi Ahlus Sunnah wa Jamaah karena sekarang ini sedang berebut istilah Ahlus Sunnah wa Jamaah Bapak-Ibu ya kami bacakan ini kami kutip dari Imam Az-Zabidi ada yang mengatakan Az-Zubaydi i'alam anna Ahla Sunnati wa Jamaati qadittafaku ala mu'taqadin wahidin wa inikhtalafu fituruki wal mabadi'i almwasila ila zalik wabil jumlati fahum bil istiqra'i salatu tawa'ifa al-ula Ahlul Hadis jadi kata beliau Ahlus Sunnah itu banyak variannya meskipun mereka cara dan metode berfikirnya berbeda tetapi mereka bersepakat pada usul Ahlus Sunnah wa Jamaah nah mereka itu variannya ada berapa kata beliau bil istiqra'i salatu tawa'if Ahlus Sunnah itu ada tiga kelompok besar pertama adalah Ahlul Hadisi Ahlul Hadis wa mu'tamadu mabadihim al-adilatu sam'ayyatu anil kitabah wa sunnata wal-ijma' nah ini yang tadi sudah sebut-sebut bahwa sumber mereka itu adalah Al-Quran atau Al-Kitab wa sunnah dan ijma' ini tadi sudah disebut menjelaskan kemudian yang kedua adalah Ahlul Nazar al-Aqli wa sinah al-fikriyah orang yang banyak menggunakan rasio dan kemampuan berargumen rasional siapa mereka wahum al-ash'ariyah wal-hanafiyyah wa shaykhul ash'ariyah abul hassan al-ash'ari wa shaykhul hanafiyyati abu mansur al-maturiti saya lewat saja karena waktu kita kemudian yang ketiga adalah Ahlul Wizdani wal-kashfi minasufiyyah jadi kalangan sufi itu juga ada yang Ahlus Sunnah wal-jama'ah tentu dengan kriteria-kriteria yang tidak akan kami bahas disini karena bukan pada makhomnya dan tentu saja kalau kita lihat Muhammadiyah bisa masuk ke dalam tiga kriteria Ahlus Sunnah wal-jama'ah yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Zabidi dalam itihad asada al-muttaqin syarh ehya ulumid din ini berikutnya Bapak Ibu nah yang mengembirakan adalah apa yang disampaikan oleh Geren Syah Al-Azhar sebagai tokoh muslim dunia di Mesir bahwa ketika terjadi perdebatan antara istilah mana sunni dan bukan sunni antara siapa yang berhak menyebut dirinya sebagai Ahlus Sunnah wal-jama'ah ada sebuah konferensi di di Kazakistan tahun 2016 lalu dimana itu konferensi tentang Ahlus Sunnah wal-jama'ah dimana mereka menyebut bahwa salafi salaf atau atba'u salaf as-salih itu tentu adalah sebagai Ahlus Sunnah wal-jama'ah mengapa? karena pada prinsipnya Imam Abu Hasan Ash'arif pun adalah salafi Muhammadiyah pun ada salafi tetapi salafi dalam pengertian apa? nanti yang akan kita uraikan sejauh mana kata salafi itu melekat dalam Muhammadiyah sejauh mana kemudian Muhammadiyah menjauh dari istilah salafi yang hari ini dipakai oleh sebagian orang dalam tanda petik untuk mengelabui warga Muhammadiyah nah yang paling rinci Bapak Ibu di halaman 5 ini Imam Ahmad bin Hambal Imam Ahli Sunnah yang kita tidak meragukan kredibilitas beliau radiyallahu anhu beliau menjelaskan kriteria Ahlus Sunnah wal-jama'ah sangat detail ini karena fotokopiannya tidak jelas jadi tidak bisa kami bacakan dan waktu juga sebetulnya tapi pada intinya dari kriteria yang disebut oleh Imam Ahmad bin Hambal ini tidak ada satupun yang tidak diakini oleh Muhammadiyah tidak ada satupun yang tidak diakini oleh Muhammadiyah jadi dengan demikian maka kita tidak pernah meragukan bahwa Muhammadiyah adalah Ahlus Sunnah wal-jama'ah meskipun bukan aswajah tapi Muhammadiyah Ahlus Sunnah wal-jama'ah nah kemudian di halaman berikutnya tadi tentang makna salaf sudah dijelaskan oleh Pak Dr. Hendar bahwa mengingat makna salaf itu kan artinya adalah pendahulu jadi kalau kalau secara bahasa tadi Dr. Mu'alim Nedang Syarifuddin itu adalah salaf saya sebagai pembicara di sini huwa salafi muhadiran gitu kan fi hadihi al-qa'ah Dr. Dedang itu adalah salaf saya pendahulu saya gitu kan karena beliau menyampaikan materi lebih dari lebih dahulu dari saya maka secara bahasa yang disebut salaf itu setiap sesuatu yang mendahulu yang lainnya maka yang mendahulu itu namanya salaf nah yang disebut dengan salaf disitu adalah salaful ummah tapi kemudian orang berbeda pendapat apakah yang disebut dengan salaful soli itu adalah khairul kurun tadi hadisnya sudah dibacakan artinya periode tiga abad itu atau manhaj fikri gitu kan atau manhaj al-iztihar fil-itiba jadi kalau kalau kita kata para ulama kalau yang disebut dengan salaf itu adalah tiga generasi pertama itu ada benarnya tapi ada salahnya mengapa karena Abu Jahal Abu Lahab itu hidup di generasi abad pertama juga tidak termasuk khairul kurun maka yang paling masyur di kalangan ulama adalah orang yang menjadikan al-kitab was-sunnah sebagai masdar ya dalam beragamanya maka itu adalah salaf apa manhaj as-salaf maka dengan demikian Imam Ash'ari Abu Mansur Ahmad Turidi kemudian ulama-ulama yang lainnya mereka adalah orang-orang yang termasuk dalam kriteria salaf yang disebut tadi salaf al-mahad salaf yang genuine bukan salaf yang menggunakan membajak nama salaf nah ada beberapa kaedah utama Bapak Ibu tadi sudah disebut oleh pada Hendar sebagian kriteria atau karakter manhaj yang disebut hari ini hari ini yang mengaku sebagai salaf atau atba'us salaf salaf itu hari ini mereka menyebutkan takdibun nakal alan akal mendahulukan nakal alkitab wa sunnah daripada akal ini disini saja kita sudah sudah mulai berbeda dengan salaf yang hari ini ada nah apalagi Imam Muhammad Abdul orang yang menjadi inisiator kaedahlan kata beliau akal dan dan wahyu itu ya akal dan kitab alkitab itu jangan disuruh berlomba mana duluan mana belakangan dua-duanya adalah dua-duanya wahyu Allah yang satu wahyu Allah berupa alkitabul mastur yang satu wahyu Allah berupa anugerah yang disimpan di dalam diri manusia untuk memahami alkitabul mastur jadi jangan disuruh untuk lari berlomba dua-duanya harus disandingkan karena alkitab tidak bisa dipahami tanpa akal dan akal tidak bisa hidup dengan baik tanpa alkitab tanpa wahyu jadi jangan dua-duanya disuruh diinjak salah satunya di Muhammadiyah sudah terlihat bahwa Muhammadiyah bagi Muhammadiyah Al-Quran dan Sunnah itu ada dua-duanya Al-Quran dan akal itu dua-duanya adalah sumber agama yang dua-duanya tidak boleh dipertentang ini kata Ibn Taimiyah sendiri belum mengatakan Ibn Taimiyah ini mengatakan dan beliau adalah apa namanya jagoannya kaum salat li'anna sahihal akli la yuhalifu sahihal naqli akal yang sehat Bapak Ibu kata Ibn Taimiyah ini tidak mungkin menyalahi Al-Quran atau Sunnah yang sahihal tidak mungkin kecuali akalnya tidak sampai memahami Al-Quran akan terjadi kontradiksi ini perkataan maka tidak tidak boleh salah satunya diinjak oleh yang lainnya tidak boleh Al-Quran menginjak akal tidak boleh akal menginjak Al-Quran itu salah satu prinsip di salaf yang berbeda yang kedua Mereka menolak metode ta'wil yang dilakukan oleh menurut mereka Ahlul Kalam atau Mutakallimin kemudian yang ketiga Berikutnya Bapak Ibu yang Allah mulia beberapa keyakinan salafi nanti kami akan di halaman berikutnya ada membuat semacam perbandingan mana keyakinan usulul aqidah dalam mereka yang menyebut dirinya sebagai salafi dengan apa yang selama ini diyakini oleh Muhammadiyah yang representasinya di HPT tentu saja pertama keyakinan pokok orang salafi ini adalah kriteria ini ini agak bertentangan saya katakan agak dengan prinsip yang ada di HPT karena bagi HPT menggunakan ta'wil ataupun tafwid itu sederajat jadi kita boleh dalam satu ketika kita harus menggunakan tafwid seperti tadi dalam kondisi tertentu yang mutasyabi tidak boleh di ta'wil harus di ta'wil tapi dalam kondisi lain harus di ta'wil maka Muhammadiyah tidak memenangkan salah satunya antara atau tidak menghadapkan antara ta'wil dengan ta'wil sebab dua-duanya bisa digunakan tergantung mutatolibat tuntutan seperti apa yang mengharuskan ta'wil dan ta'wil tapi kalau orang salaf dari awal saja sudah alergi yang namanya ta'wil yang kedua ini kita sama kemudian awal 10 menit lagi saya bacakan saja yang saya bacakan yang berbeda dengan kita yang sama tidak usah kemudian misalnya yang nomor 7 jadi ini jelas beda dengan HPT tadi sudah dijelaskan oleh Mualim Dadang Muhammadiyah tidak menerima hadis yang ahad untuk urusan akidah akidah hanya bisa ditetapkan dengan dari-dari yang mutawatir orang salaf menerima hadis ahad sebagai landasan untuk masalah akidah kata mereka selama ma ta'addadat at-turuk wa yukawi ba'duha ba'da selama riwayatnya banyak saling menguatkan meskipun ahad mereka mengamalkan hadis ahad dan ini beda dengan tarji dengan HPT kemudian lagi nah kita lewat saja lah tadi ada beberapa hal yang sangat prinsipil juga kaum salaf itu memang ini dari Ibnu Taimiyah membagi ta'uhid ke dalam rububiyah uluhiyah dan asmawasifat dan ini terkenal dan ternyata pembagian ta'uhid ke dalam rububiyah uluhiyah asmawasifat ini banyak yang mengatakan itu adalah salah satu bentuk bid'ah yang dilakukan oleh Ibnu Taimiyah tidak ada coba sebelum Ibnu Taimiyah Ibnu Taimiyah itu kan lahir sekitar abad ke-6 atau ke-7 Hijriah jadi 500 tahun sebelumnya tidak ada ulama yang mengklasifikasi ta'uhid ke dalam rububiyah uluhiyah dan asmawasifat mengapa tiga pembagian ini ternyata memiliki kontradiksi yang sangat serius terutama rububiyah dan uluhiyah kalau kita meyakini rububiyah maka kita bisa menjadikan orang kafir orang musyrik tapi pada saat yang bersamaan dia sebagai muwahid bisa dilakukan sesuatu yang dalam ilmu mantik sesuatu yang tanahkut yang kontradiktif itu tidak mungkin disatukan kalau musyrik ya berarti tidak muwahid kalau dia muwahid berarti tidak musyrik dengan meyakini keyakinan rububiyah maka kita meyakini seseorang musyrik dan muwahid pada saat yang bersamaan bagaimana penjelasannya mohon maaf tidak disini waktu kita tidak cukup nah di Muhammadiyah tadi sudah disebutkan pendekatan istihan Muhammadiyah dengan menggunakan bayani burhani dan irfani yang semua istilah ini burhani dan irfani ini istilah yang buat kaum salaf yang hari ini ada itu istilah istilah yang mereka haramkan ada dalam kamus mereka burhan itu cenderungnya kepada aliran-aliran kalam dan muqtazilah dalam pikiran mereka irfan cenderungnya adalah kepada dunia sufistik yang isinya 100% apa namanya hurufat dan perkenangan dengan Quran dan sunnah dalam pandangan mereka sehingga dua istilah saja burhani dan irfani ini dari awal sudah ditolak oleh kaum salafi ternyata oleh Muhammadiyah dijadikan sebagai metode pendekatan sudah jelas itu jadi salafi kaum Muhammadiyah itu nah ini halaman berikutnya Bapak Ibu halaman 10 Bapak Ibu boleh melihat untuk melihat sejauh mana Muhammadiyah itu salafi atau tidak kami mencoba membuat beberapa indikator antara keyakinan yang dipegang oleh kaum salafi oleh Muhammadiyah dan oleh saudara kita kaum aswajah sejauh mana ada interseksi ada irisan karena semua madhaib sebuah madharis islamiyah itu mesti ada titik temunya maka kita akan lihat di mana titik temu Muhammadiyah dengan salafi dan dengan saudara-saudara kita di aswajah dan mana perbedaan kita dengan mereka sehingga kita tidak bisa disebut sebagai kelompok salafi yang dipahami hari ini pertama misalnya masih di alaman 10 kami memulai dengan usulul aqidah usulul aqidah ini tidak bisa berbeda pendapat kami mencoba ada 10 keyakinan yang merupakan usulul aqidah yang ternyata dari 10 ini Bapak Ibu Muhammadiyah itu hanya memiliki kesamaan apa namanya 8 memiliki perbedaan 8 dan kesamaan 2 jadi hanya 2 dalam usulul aqidah Muhammadiyah yang sama dengan salafi pertama iman kepada rukun iman semuanya kepada rukun islam itu usulul aqidah yang kalau kita berbeda sudah tidak ada iman lagi disitu kan yang kedua meyakini rukun islam kemudian meyakini keabsahan Abu Bakar sebagai khalifah pertama dan seterusnya dari 10 indikator ini Muhammadiyah 8 berbeda dan 2 sama apa yang 2 sama itu 2 yang sama itu adalah bahwa kaum salafi itu literali tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dr. Hendar kemudian yang kedua kaum salafi wahabi itu membagi tauhid ke dalam rububiyah dan asmawasifat di Muhammadiyah tidak Bapak Ibu bisa lihat di kitab iman HPT 71 tidak sama sekali disinggung tentang istilah ini oleh Mahdi Bistarji kemudian dalam bidang furuh al-aqidah jadi tidak semua akidah itu usul Bapak Ibu ya kita semua tahu itu tapi juga ada urusan akidah tapi termasuk dalam furuh nah dalam urusan furuh ini furuh al-aqidah ini kami menulis ada 12 indikator antara Muhammadiyah salafi wahabi dan aswajah dari 12 ini Bapak Ibu Muhammadiyah memiliki kesamaan itu 9 poin 9 poin saja sementara saudara-saudara kita di aswajah ya justru mereka itu apa namanya memiliki kesamaan 10 poin jadi lebih banyak daripada Muhammadiyah pertemuan antara Muhammadiyah dengan wahabi salafi itu hanya 9 dalam furuh al-aqidah sementara aswajah malah 10 jadi lebih 1 nah ini poin-poinnya bisa Bapak Ibu cek disana misalnya begini dalam usul al-aqidah antara salafi wahabi Muhammadiyah maupun aswajah meyakini bahwa Allah memiliki sifat-sifat yang wajib asma dan sifat yang wajib kita imani tetapi furuhnya apakah yang dimasuk dengan nama dan sifat itu adalah sifat 20 atau bukan bagi apa namanya bagi kaum salafi wahabi bukan sifat 20 sifat 20 itu bid'ah kecuali sifat ma'aninya tapi Muhammadiyah di dalam HPT dari 20 sifat yang digunakan oleh asyari dalam menyifati Allah subhanahu wa ta'ala 17 digunakan dalam HPT jadi kami tidak menyebutkan bahwa 100 persen Muhammadiyah itu asyari jadi dari 20 itu 17 sifat yang digunakan madrasa asyari itu dipakai dalam HPT itu di halaman berikutnya ada Bapak Ibu kemudian dalam masalah fikih nah Muhammadiyah ada kesamaan dengan mereka ada perbedaan kan suka disebut Muhammadiyah itu salafi wahabi ternyata saudara kita itu lebih dekat ke salafi wahabi karena mengapa mereka mengelabui kita bahwa kaum salafi itu sama dengan Muhammadiyah itu dengan urusan-urusan puru al-fikih urusan fikih saja Muhammadiyah tidak kunut mereka tidak kunut Muhammadiyah Bismillahnya sir mereka juga sir kan gitu ya Muhammadiyah tidak tahlilan mereka tidak oh lihat loh kami ini salafi ini sama loh dengan Muhammadiyah jadi jangan tolak kami hadir di Muhammadiyah gitu loh itu sebetulnya tetapi itu tidak fair karena itu hanya urusan puru saja urusan cabang yang dalam fikih juga cabang yang tidak bisa menjadi indikator nah di halaman 11 siapa ibu di halaman atau misalnya selalu ke sana justru aswajah itu lebih banyak samanya dengan salafi wahabi Muhammadiyah menentukan awal Ramadan dan sawal menggunakan metode hisap salafi wahabi menggunakan ru'iyah saudara kita di aswajah ru'iyah jadi mana yang sama taraweh kita berapa 11 mereka 2-3 sama dengan yang di wahabi jadi kalau ukurannya itu maka yang lebih layak disebut sebagai wahabi itu bukan Muhammadiyah itu kan masyarakat kita menjadi tidak pede bermuhammadiyah kamu itu wahabi kamu itu salafi dengan standar tadi lihat sama-sama tidak tahlil kan lihat sama-sama tidak kunut kan lihat sama-sama tidak tahlilan kan ya masyarakat dibawa ya percaya saja akhirnya tidak pede bermuhammadiyah dan dengan pelan-pelan meninggalkan Muhammadiyah saya kira di halaman-halaman berikutnya itu pembuktian saja Bapak Ibu yang Allah muliakan di halaman terutama halaman 14 sampai halaman 17 itu pembuktian yang kami kutip langsung dari HPT yang menjadi standar organisasi kita dalam beragama bukti bahwa disitulah ada kesamaan justru Muhammadiyah itu dengan kelompok aswajah ahlusunah wajah madhab as'ari dan maturidi daripada dengan madhabnya Ibnu Taimiyah terutama dalam asma wasifat dengan demikian maka kami sampaikan bahwa Muhammadiyah kalau disebut sebagai salafi Muhammadiyah adalah salafi manhajan karena Muhammadiyah mendasarkan pada kitab dan sunnah tetapi makna salafi yang benar yang genuine yang mahas bukan salafi yang dibuat seperti hari ini kalau yang dibuat seandarnya hari ini maka Muhammadiyah bariatun minal wahhabiyina wassalafiyin nasru minal wafatun karibu bashir al-muminin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam kita beri tepuk tangan kepada Pak Dr. Cecep selamat menikmati